Berdasarkan website di laman kota Cilgon kpu.go.id hasil penerimaan sumbangan dana kampanye pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah melaporkan sumbangan dana kampanye Komisioner KPU Kota Cilgon pada Divisi Teknis dan Pencalonan Urip Haryantoni mengatakan kampanye pasangan calon diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 sementara pada PKPU nomor 14 tahun 2024 diatur terkait dana kampanye sehingga seluruh pasangan calon sudah patuh menyampaikan laporan awal dana kampanye maupun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Dari tiga pasangan calon tersebut pasangan calon nomor urut tiga yaitu Isra Miroj Nuratul Uyun mendapatkan dana sumbangan kampanye dengan total 1 miliar 15 juta rupiah yang didapat dari perseroan dan badan hukum swasta Pertama LHBK laporan awal dana kampanye Selanjutnya LPSDK Nanti yang tiga yaitu LPPDK Untuk LADK dan LPSDK Alhamdulillah dari semua pasangan calon di Kota Cilgon sudah patuh menyampaikan LADK maupun LPSDK berdasarkan tentatif waktu yang sudah ada di lampiran PKP Uri menambahkan pihaknya bakal menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK dari masing-masing pasangan calon yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada kantor akuntan publik Sementara untuk pasangan nomor urut satu Robin Sarfajar Hadi Prabowo mendapatkan sumbangan sebesar 865 juta rupiah yang berasal dari dana pribadi calon dan sumbangan badan hukum swasta Kemudian untuk pasangan nomor urut dua Heli Agustian dengan Alawi Mahmud mendapatkan sumbangan sebesar 460 juta rupiah yang berasal dari dana pribadi calon dan sumbangan perseorangan Alian Reibrohim, Juralis Bantan TV dari Cilegon memberitakan